Hanya ada 50 tetes cairan cian yang tersisa. Su Wuzu menghela nafas, akhir-akhir ini, dia memakan mangkuk hitam berisi cairan dengan panik sambil berlatih keterampilan bertarung dan menembus keseriusan. Pada titik ini, dia telah melewati 5 hal serius, mencapai level-level kelima yang diperoleh. Pasal 6 hampir setengah selesai. Keterampilan tempur juga telah banyak dipraktikkan, dan dasar kendo hampir tidak diletakkan. Di masa depan, musuh tidak akan dapat menggunakan pedang keheningan. Hanya melihat cairan dalam mangkuk hitam, Su Wuzu merasa bahwa dia terlalu miskin. Jika perbekalan dibuka, setidaknya dibutuhkan 6.000 tetes cairan berwarna darah sehari untuk mempertahankan latihannya, dan jika boros, dibutuhkan 8.000. Su Wuzu ingin benar-benar melewati 12 keseriusan dalam waktu 1 bulan. Pada saat yang sama, latih keterampilan bertarung yang cukup untuk menutupi kekurangan seni bela diri sebelumnya, membentuk sistem prototipe yang dangkal. Tapi, setiap hari kamu hanya bisa mendapatkan 1.000 tetes cairan berwarna darah, tapi masih ada celah 5.000 tetes. 1.000 tetes sudah cukup banyak, dan dapat dilihat bahwa jumlah besar ini luar biasa. Butuh ribuan tael perak untuk menjual besi tua untuk senjata sehari. Aku terlalu miskin. Su Wuzu menghela nafas dalam jiwanya. Menghonsumsi 6.000 tael perak sehari, bagaimana orang normal bisa membelinya? Mo Dao Sian mengambil pedang emasku. Betapa kaya tuan sektanya, dia bahkan merampok pedang emasku. Tidak tahu malu. Su Wuzu berpikir keras, 200 kati emas tidak layak untuk orang-orang besar ini. Patut disebutkan. Hanya memikirkan hal ini, saya melihat seseorang datang ke menara yang ditinggalkan. Ini mengejutkan Su Wuzu, siapa yang berani datang ke sini ketika Mo Dao Sian memerintahkan orang lain untuk dilarang menghubunginya. Tetapi Su Wuzu segera mengerti, karena tiga murid sekte luarlah yang telah memasuki menara yang ditinggalkan itu. Saya telah melihat kakak senior melihat Su Wuzu, ketiganya berkata dengan hormat. Su Wuzu melirik mereka dan melihat energi spiritual. Melonjak di dalam diri mereka selamat kepada mereka bertiga karena telah menembus alam bawaan. Mereka bertiga buru-buru memberi hormat kakak laki-laki, kebaikan besar dan kebajikan besar, kita bertiga tidak akan pernah melupakannya. Jika bukan karena sumber daya dari murid inti, kita harus mencapai alam siantian, dan aku tidak tahu berapa tahun akan terbuang sia-sia. Sungguh kebaikan yang luar biasa, ini hanya transaksi biasa, Anda tidak berhutang apapun kepada saya. Su Wuzu tersenyum. Ketiganya buru-buru berkata bagaimana Anda bisa tidak mengenali bantuan kakak laki-laki Anda saya datang ke sini untuk mematuhi perintah kakak laki-laki saya. Saya membuat terobosan dalam retret dan latihan beberapa hari yang lalu. Biarkan kakak senior melakukannya. Ketika mereka bertiga berbicara, mereka melirik menara yang ditinggalkan. Menara yang ditinggalkan itu bersih. Jelas, semua hal ini dibersihkan oleh Su Wuzu, yang membuat mereka sedikit terkejut. Senior ini benar-benar pekerja keras, rajin, dan cerdas. Kakak senior, ini bukan kerugian. Kamu adalah orang yang memiliki keterampilan. Di masa lalu, kami bekerja keras setiap hari dan terus mengangkutnya ke Kifeng. Tetapi sisa tembaga dan besi semakin menumpuk, jadi kami hanya mengumpulkan begitu banyak. Terakhir kali. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa hanya dalam beberapa. Pada hari berikutnya, saudara-saudara semua dikirim ke Kifeng. Salah satu murid menghela nafas. Mengangkut senjata bekas ke Kifeng Su Wuzu tertegun sejenak. Ketiganya menganggup dan berkata ada apa-apakah kakak senior salah kirim Kifeng pandai memperbaiki senjata. Meskipun senjata ini sudah usang, mereka dapat dicairkan dan dibangun kembali. Oleh karena itu, limba ini akan segera menjadi kasar lagi. Senjata, berulang kali digunakan sebagai senjata pelatihan. Ups Su Wuzu menepuk pahannya dan tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar idiot. Menatap bahan rusak Seng Feng, dia tidak akan menghargai tembaga dan besi Jiu Feng yang rusak. Selain itu, murid-murid dari puncak lain jauh lebih banyak daripada Jiu Feng. Dan pasti ada lebih banyak limbah. Ini adalah harta karun. Selama berhari-hari, aku benar-benar merindukannya. Ada apa kakak senior tidak benar-benar berada di tempat yang salah, kan tanya ketiga murid itu. Bagaimana mungkin, bagaimana saya bisa salah setelah berhari-hari pengiriman Su Wuzu mendengus ha-ha. Tiga murid juga tertawa pada saat ini itu benar lagi pula, segera setelah Anda memasuki sekte senjata, Anda dapat melihat tempat di mana senjata yang dibuang-dibuang. Ini juga untuk kenyamanan delapan puncak lainnya. Su Wuzu sangat gembira ketika dia memikirkan senjata yang ditinggalkan di 8PX. Bukankah ini nyaman untuknya? Oh, masih ada beberapa senjata bekas yang belum dikirim ke Kizong hari ini. Aku tidak akan menemanimu jika ada hal lain yang harus kulakukan, kata Su Wuzu. Kakak senior, ayo kita lakukan. Ketiganya dengan cepat berdiri untuk membantu Su Wuzu. Bergantung pada Anda membantu saya, jadi bagaimana saya akan menelan logam? Su Wuzu mengangkat alisnya, memelototi mereka dan berkata, Kamu datang ke sini sebagai tamu, bagaimana kamu bisa membiarkan kamu melakukan sesuatu? Jangan katakan apa-apa di masa depan, saya orang yang jujur, ketika saya mengatakan bertukar posisi, itu bertukar. Su Wuzu marah, dan ketiganya tidak berani bergerak. Dia hanya bisa melihat Su Wuzu mendorong mobil itu menjauh. Kakak laki-laki benar-benar orang yang baik hati. Dia pasti telah memberi kita sumber dayanya dengan cara ini karena dia tidak tahan melihat kita dikecualikan. Ya kakak senior bersimpati dengan kita dan tidak membiarkan kita melakukan sesuatu. Saya khawatir dia ingin kita berlatih dengan seluruh kekuatan kita dan memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Kakak senior benar-benar rajin, dan dia tidak ingin menunggu sebentar untuk mengirimkannya ke Kizong untuk sisa senjata limba. Mereka bertiga saling menyembah. Mereka merasa bahwa mereka harus bekerja keras, tidak untuk memenuhi niat Su Wuzu. Mereka juga tidak boleh malas seperti sebelumnya. Mereka harus memaksakan diri untuk rajin. Saudara adalah panutan mereka. Ketiganya diam-diam bersumpah dalam hati mereka bahwa mereka harus menjadi kuat. Melihat punggung Su Wuzu pergi, salah satu dari mereka tiba-tiba berpikir terakhir kali, saya lupa dan menjelaskan banyak hal, terutama ketika saya pergi ke Kizong, saya akan melewati kolam pemandian air panas puncak peri, saya harus menghindari tempat ini, kali ini aku tidak punya waktu untuk mengatakannya. Jangan ingatkan aku, sudah berhari-hari kakakku, jadi pintunya harus dibersihkan. Itu benar, siapapun di Jiu Feng tahu tentang hal ini, dan dia juga harus tahu. Tentu saja, siapa yang tidak tahu bahwa siapapun di Sekte Tao dapat tersinggung, bahkan jika Master Puncak dapat menyinggung, bagaimanapun, aturan pintu tidak dapat membunuh orang, dan paling banyak setengah dari mereka dipukuli sampai mati. Tapi ada satu orang yang dipukuli sampai mati dan tidak ada yang peduli. Tentu saja, Su Wuzu tidak tahu bagaimana cara menghindari feripik, yang berada di antara Kizong dan Seng Feng. Dia mendorong mobil dan berlari kencang, tentu saja, menginjakan kaki di lokasi feripik. Tapi Su Wuzu juga tidak peduli, berlari kencang di sepanjang jalan, kecuali sesekali melihat beberapa murid perempuan, dia tidak mengalami kecelakaan. Beberapa murid perempuan melirik Su Wuzu, melihat Su Wuzu bergegas ke Kizong dengan mobil tanpa ragu-ragu, mereka diam-diam mengangguk murid ini tidak buruk, ia memiliki pengendalian diri, tidak seperti murid lain yang datang ke Seng Feng, mata mereka gelisah. Feripik, para murid dari puncak ini semuanya adalah murid perempuan. Terutama ketika Su Wuzu meninggalkan feripik dengan tidak sabar, senyum para wanita ini semakin cerah. Masih menarik, mengetahui bahwa feripik tidak bisa tinggal lama, secara sadar melarikan diri. Ia murid-murid lain yang memasuki puncak peri tidak sabar untuk berlama-lama dan tidak ingin pergi, dan mereka menjijikkan untuk melihatnya. Sekelompok murid perempuan sedang mengobrol, dan Su Wuzu sudah menghilang di feripik. Perangkat Di antara sembilan puncak Taoisme, itu terkenal dengan pemurniannya. Tapi jangan berpikir bahwa itu hanya dapat memperbaiki senjata. Pada kenyataannya, murid-muridnya terlalu kuat. Setiap tahun, setidaknya satu atau dua murid memasuki Dao dengan peralatan. Ketika Su Wuzu tiba di Kifeng, dia kebetulan melihat senjata ditinggalkan yang juga dikirim oleh murid Wufeng. Su Wuzu mengikuti mereka, dan tidak pergi jauh sebelum dia melihat tempat di mana tembaga dan besi yang rusak ditumpuk. Ada ngarai kecil di sisi kiri Kifeng, yang telah berubah seperti tempat pembuangan sampah. Dan di ngarai kecil ini, ada gunungan senjata yang ditinggalkan. Betul sekali ditumpuk seperti gunung, itu benar-benar gunung logam. Su Wuzu mengamatinya, berpikir bahwa jika dia menelan ini, pasti ada enam ratus tetes cairan cian. Dengan kata lain, gunung logam ini bernilai setidaknya enam puluh ribu tael. Murid Wufeng membuang senjatanya langsung ke tempat pembuangan sampah ini, berbalik dan pergi. Su Wuzu melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang menjaga di sini sama sekali, seolah-olah itu benar-benar tempat pembuangan sampah. Kifeng sangat arogan, bukankah dia mengatur agar seorang murid menjaganya Su Wuzu tercengang. Namun, siapa di dunia ini yang bisa memiliki mangkuk hitam seperti dia? Bagi yang lain, itu adalah tumpukan sampah. Siapa yang akan menjaga tumpukan sampah? Jika orang lain ingin mencuri, mereka tidak akan mencuri tembaga dan besi yang compang kemping. Itu berat dan tidak berharga. Berapa nilainya bahkan jika itu membawa beberapa ratus paun. Tapi Su Wuzu melihat gunung di depannya, suasana hatinya gelisah dan tak tertahankan, dia akan mengirimkannya. Apakah begitu banyak setiap hari? Atau mengumpulkan begitu banyak bakat Su Wuzu bertanya-tanya, apakah itu setiap hari? Dia bersemangat ketika memikirkannya. Tapi kenyataannya tidak begitu baik. Selama periode itu, murid puncak lainnya membawa senjata, dan Su Wuzu mendekatinya dan belajar dari pihak lain Kifeng. Biasanya membersihkan halaman sampah ini setiap tiga atau lima hari sekali, dan kali ini tiga hari sebelum pembersihan terakhir. Su Wuzu menghitung dan menemukan bahwa senjata senilai 60 ribu tael logam yang terkumpul dalam tiga hari, rata-rata, adalah senjata yang bernilai hampir 20 ribu tael sehari. Bahkan jika dia hanya menelan sepertiganya sehari untuk mencegahnya ditemukan, itu akan mendekati 700 tetes cairan cian. Latihan harian sudah cukup. Hahaha Tuhan tolong aku juga. Su Wuzu sangat gembira, setelah melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia melompat ke halaman limbah, mangkuk hitam muncul di tangannya, dan kemudian langsung menutupi gunung senjata. Tiba-tiba, mangkuk hitam itu sepertinya menyerap air, dan logam-logam ini menghilang dengan kecepatan yang terlihat. Setelah menelan sepertiganya, Su Wuzu berhenti, tetapi melihat potongan tembaga dan besi ini, keintimannya tidak dapat ditekan, dan dia tidak bisa mengendalikan tangannya untuk terus menelan. Sampai, setelah menelan setengah. Baru kemudian Su Wuzu menghentikan dirinya dengan susah payah dan menyingkirkan mangkuk hitam itu. Dalam hati, saya mengingatkan diri sendiri berulang kali, untuk menjaga air mengalir, menjaga air mengalir. Sekte besi tua ini tidak peduli, tetapi jika mereka menelan semuanya, orang-orang akan memperhatikan, dan mereka tidak dapat menelannya setelah mereka mengetahuinya. Simpan beberapa akar daun bawang, potong pisau dari waktu ke waktu, beberapa potong tembaga dan besi, tidak ada yang akan peduli jika jumlahnya sedikit. Su Wuzu memikirkan hal ini, dan melihat ada 300 tetes cairan cian dalam mangkuk hitam, dan senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Uncak perangkat harta karun. Tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk kultifasi di ranah siantian. Dia dapat melewati satu kitab suci yang serius dalam tiga hari paling banyak, dan dalam waktu kurang dari sebulan, dia dapat melewati 12 kitab suci yang serius dan memasuki tingkat puncak alam bawaan, siapa yang bisa berkultifasi. Begitu cepat, Su Wuzu melompat keluar dari tumpukan sampah tanpa meninggalkan jejak, dan kembali ke jalan semula. Kadang-kadang, dia melihat murid-murid Kifeng di jalan. Su Wuzu merasa bahwa mereka semua enak dipandang dan berpenampilan tampan.